Kerja jadi PPL terus, itu memang impian dari kecil jadi PPL, bagaimana Bu Sete? 72 hektare, nggak ada traktornya, sebelum itu traktornya, sewa dari luar desa Adanya penyuluh di suatu desa itu, kadang kita paksa harus nyari-nyariin bantuan kayak gitu ya Bu Karena upaya penyuluhan kalau alsintannya, perangkatnya nggak ada, ya kita susah nyuluh ya Kedaung itu ternyata memang sentranya genteng Soka Kebumen Kalau sahabat Tani sekalian pernah tahu genteng ada tulisannya Soka, Soka Kebumen itu sentranya di wibunya Bu Siti nih Zaman Belanda bahkan ada masih bekas tobongnya di Kedaung itu ya, di daerah Soka itu ya, daerah stasiun belakangnya itu Makanya orang-orangnya, petaninya memang karakternya beda berarti Bu Siti ya? Antara petani di memang prioritas pekerjaan utamanya pertanian dengan daerah yang industri Ke kelompok juga ada etikanya Mas? Ke kelompok ada etika, dengerin ya penyuluh ya Gimana contohnya Bu? Penyuluhan Berarti penyuluhan yang lebih utama sebelum memasukkan teknologi, memasukkan ilmu adalah etika bagaimana mendekati petani Itu menjadi konci keberhasilan bagaimana tadi Bu Siti itu merubah petani gitu ya Dan ini hanya di sambi-sambi penyuluhan ya Bu? Ada kolam, ada cabai, ada jagung, macam-macam ini di samping BPP Ini dikelola Selamat datang di panggung penyuluhan, senior penyuluh pertanian Kebumen Sahabat Tani, di terik siang hari ini saya sedang duduk di kebunnya BPP Pejagoan Jagotani Wah, kebunnya namanya Jagotani Jagotani ini kebunnya BPP Yang melola BPP Beliulah penghuni BPP-nya Di sebelah saya ada Bu Siti Roikah Bisa kenalan dulu ke sahabat Tani Bu Siti Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Roikah BPP Pertanian, Samatan Pejagoan, P3K Statusnya P3K ya Mas? Oh P3K, Bu Siti ya? P3K, Mas Dari 2021 Dari 2021 P3K Tiga tahun pensiun Mas Tiga tahun, mau tiga tahun udah pensiun? Udah pensiun Berarti kalau 2021 itu Bu Siti ini angkatan THLTPPP dulu ya? Angkatan THLTPPP tahun 2000 P3K yang diangkat dari THLTPPP Betul THLTPPP-nya tahun 2000 berapa Bu? 2028 2008 28 kan besok Oh iya, 2008 2008 sampai 2018 10 tahun, 19, 20, 21 13 tahun baru diangkat jadi P3K Betul Ya ini kakak angkatan saya Kalau saya 2009 Bu Siti Oh iya, kita sama-sama Berarti angkatan ketiga ya? Ini kan seragamnya THLTPPP Saya pun punya Mas Punya ya? Ya punya lah Saya angkatan ketiga Bu Siti angkatan kedua Iya, gitu Dan Bu Siti hari ini adalah hari terakhirnya ya? Hari terakhir kerja Hari terakhir kerja Karena per 1 April Saya pensiun Mas Per 1 April usianya Usianya 58 58 tahun Ternyata udah tua ya Mas Tapi masih cantik loh Bu Siti Alhamdulillah Itu bonus cantiknya Mas Artinya di usia pensiun 58 Masih terlihat muda dan enerjik Tadi saja saya kesini Bu Siti lagi gak di PPP Masih keliling ke desa-desa Dalam rangka kerja Padahal hari terakhir Bu Ngopo kerja menganang-ngana Bu Ya pamitan yang jelas Pamitan sama Tanggung jawab lah ya Sebagai penyuluh Walaupun di hari-hari terakhir Tetap Harus menjalankan tugas Karena masih ada 1 hari Mas Mas ada 1 hari Kita manfaatkan untuk Berpamitan dengan kelompok Berpamitan minimal terhadap Dengan kelompok-kelompok Tani Karena memang sudah lama sekali Bu Siti disini sahabat Tani Di pejagoan itu dari 2008 Angkatan kedua THLTPPP Sampai hari ini Besok udah pensiun Masih tetap disini Tetap di pejagoan Dan ini Seusia PPLnya Bu Siti Roykah ini Memang Paling tua di pejagoan Penjalanan berarti ya Iya pak Saya paling Sekarang kayak koordinatornya pun Pak Sarwaji adalah Udah pindah-pindah ya Iya udah pindah-pindah Bukan disini terus dari 2008 Betul Saya udah pernah mengenal Pak Sarwaji 2008 Pernah disini Pernah disini koordinator Terus hanya Berapa Setahun lewat sedikit lah Mungkin ya Terus pindah ke jagoan Betul Jadi saya sudah mengenal Pak Sampai sekarang Di usia pensiunnya Bu Siti Pak Sarwaji lagi masuk ke sini Jadi koordinator-koordinator Berapa kali Ganti koordinator Di BPP pejagoan Bu Siti tetap stand by disini Artinya berarti usia kerja Usia lapangannya ini Pak Bu Siti ini yang lebih Menguasai nih koordinator Ya harusnya Karena memang Paling Sepuh disini Dan gak pernah dipindah-pindah Ini kayaknya prestasinya bagus Jadi gak dipindah-pindah Kayak saya Mungkin karena Pertimbangan Udah Ini udah mau pensiun Udah Ya gitu mungkin Yang lainnya Bisa masih ada Apa ya Berberapa tahun Saya mungkin tinggal Hanya beberapa bulan Kemarin mungkin ada rollingan Ya saya Mungkin pertimbangannya itu Tapi pengalaman kerja Disini Bu Siti Ini kita cerita Pengalaman aja ya Karena besok udah purna Bu Siti Jadi Pengalaman para senior Seperti Bu Siti Ini harapannya Buat junior-junior Seperti saya Dan teman-teman yang lain Itu bisa Dimanfaatkan Untuk bagaimana Bekerja menjadi PPL yang baik Sampai akhir Purnanya itu Husnul Khotimah Beneran Seperti Bu Siti Saya yakin Gak ada cacat Bu Siti itu Di desa-desa Juga masih Kenal dekat Masih baik Amin Terutama Kesehatannya beliau ini loh Lebih enerjik Daripada yang muda-muda Isimu gak gunung Kadang Masih tetap Mungga gunung Tetap mungga gunung Ini Ini dari 2008 Sampai 2024 Kerja jadi PPL terus Itu memang Impian dari kecil Jadi PPL Bagaimana Bu Siti Kalau dulu sih Memang waktu Sekolah seperti itu Karena Kita memilih Sekolah itu Pertanian dulu ya Waktu kita sekolah Dulu sekolahnya SPMA Ya Bersit ini Sepertinya memang Pertanian Saya dulu Apa ya Sekolah pertanian punya Wah kayaknya Masuk kerja Penyuluh itu Gampang banget Mas Waktu itu Waktu itu Tahun berapa itu Istilahnya Sudah tidak terbuka Maksudnya Kalau dulu kan tamat Kayaknya langsung Tarik Tamat langsung Langsung Sebelum saya Maksudnya Pas Tertariknya itu Tidak semudah itu Langsung masuk Dinas Langsung PNS Kalau mau keluar Jawa Adanya di luar Jawa Bu Siti gak ngambil Yang di luar Jawa Alasannya Memang saya Apa ya Kecuali orang tua Orang tua dulu kan Beda mas Sama orang-orang sekarang Ibu-ibu Sekarang mungkin Yang penting Wah mungkin Rezekinya disana Kalau ibu-ibu dulu Kan beda Tidak ada Masal kumpul ya Tidak ada Saudara Jauh Nah itu Ijin dari Orang tua Usah masuk Jadi kita memang Waktu itu begitu Tamat kok langsung Adanya di luar Jawa Belum sempat keluar Jawa Belum Berarti Belulus SPMA Saya pernah Mendaftar ya Paling-paling Untuk daerah sini Kebumen Dulu pernah Berarti sebelum THL-TBP Jadi apa Saya sebenarnya Dulu pernah Merantau di Bandung Di Bandung Berarti bisa Bahasa Sunda ya Lancar ya Nggak begitu Lancar Karena nggak dipakai Pernah di swasta Di perusahaan swasta Di Bandung Tapi bukan Di pertanian Bukan Di konveksi Berapa tahun itu Dulu bu Saya ada 4 tahun 4 tahun Terus pulang ke sini Masuk THL itu Nikah Nikah Sesuatu Punya anak Pulang Terus Ada Bukaan itu THL Saya masih Bersyukur Bersyukur Alhamdulillah Saya terima Saya Saya daftar pertama Nggak diterima juga Mas Pertama tahun 2007 Tahun 2007 Yang angkatan pertama Nggak diterima Terus ada Pembukaan lagi Angkatan kedua Alhamdulillah Keterima Bisa diterima Dan Apa saya sudah Anggur sekitar 20 25 tahun Mas Ijazah saya Nggak kepakai Maksudnya Itu Alhamdulillah Kepakai juga Alhamdulillah Sekolahnya yang diinginkan Di dunia pertanian Itu Walaupun Sempet terpending 20 25 tahun Akhirnya Jadi penyuluh juga Yang diimpikan Itu Menjadi kenyataan Saya ingat Apa ya Karena memang Dulu juga Waktu mendaftar THL Itu kan Apa ya Mendadak Maksudnya Infonya Kan dulu Nggak kayak Kayak gini Kalau infonya Kan dulu W-A-W-A Belum ada W-A kayak gitu Nah itu kan Mungkin dari teman Ketemen Ya gitu Saya daftar Dan saya Ingat banget Mas Ijazah saya Juga udah Istilahnya Apa ya Sudah Lecek Dipindah-pindah Bukan itu ya Karena sudah Terlalu lamanya Udah numpuk Dimana Jadi istilahnya Udah beribikan Kayak gitu Berarti udah Punya putra Berapa waktu itu Selama Saya udah Dua Sudah Sudah Dua Anak saya Yang kecil Masih kelas Tiga Waktu itu Masih kelas Yang kecil Yang kecil lagi Belum nambah lagi Enggak lah Enggak Banyak sih Pengalaman 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 Penyuluh Yang paling terkesan Apa itu Yang terkesan Kayak gini Mas Saya memang Wibi-nya Kedaung Wibi-nya Wibi Kedaung Wibi Kedaung Dekat lah ya Desa dekat sini lah ya Nah itu Waktu itu Dari sama sekali Belum ada Al-Sintan Mas Traktor itu sama sekali Belum ada Di desa itu belum ada Belum ada Waktu itu Terus saya masuk Jadi penyuluh Dan sana juga bilang Dari dulu belum ada Penyuluh Padahal kan dulu mungkin Ada Penyuluhnya hanya Dua atau tiga Enggak sebanyak Pas ada THL Waktu itu ya Betul Dan itu Alhamdulillah Sampai sekarang Sudah ada Enam traktor Sekarang ada Enam traktor Dari belum ada 2008 Belum ada Belum ada Enam bantuan Semua itu Iya bantuan Otomatis Bu Siti yang ikut Andil Ikut cari-cariin Bantuan gitu lah ya Memang pertama Itu dulu Dari yayasan Itu mendadak sekali Hari ini Harus sudah sampai Jadi Maksudnya Waktu itu Saya sama Masih UPT dulu Bu Yati Ingat banget Itu saya Jadi Harus segera jadi Mbak Siti Harus segera jadi Sekarang proposalnya Saya usahain Karena memang Yang belum punya traktor Hanya kedawung Sama sekali Padahal Sama sekali Sama sekali Kan Ombo itu 72 hektare Enggak ada trakturnya Enggak ada traktor Sebelum itu Trakturnya Sewa Sewa Dari luar desa Dan itu Jadi kan Telat terus ya Karena Telat terus tanamnya Ya Karena menunggu dari Desa lain selesai Baru disitu Berarti mulai Ibu Siti masuk Diupayakan Dicari-carikan Bantuan Akhirnya sekarang Punya Delapan traktor Enam 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 traktor Semua Bantuan itu Bantuan Kayaknya bukan hanya Traktor Mungkin ya Ada Ada kombin Kombin sampai punya kombin Kombin kecil Kalau enggak salah ya Dan memang Adanya penyuluh Di suatu desa itu Kadang kita Kepaksa harus Nyari-nyariin Bantuan kayak gitu ya Karena kasihan Karena upaya Penyuluhan Kalau al-sintannya Perangkatnya enggak ada Ya kita susah Cuman memang Apa ya Kalau ke Daung Memang Karena Khususnya Pejagoan lah Kecamatan Pejagoan Karena sudah Apa istilahnya Ada Perusahaan Maksudnya Industri Industri Memang Daerah deket kota Itu lah ya Jadi Apa ya Istilahnya Kalau untuk pertanian Agak di nomor Berapakan Agak di nomor Dua kan Misalkan Kayak gini Kalau misalkan Mau Harusnya udah tanam Tapi Ini saya mau ada Bongkar Nanti nunggu Enggak ngambil Dua Kedaung Itu ternyata Memang Sentranya Genteng Soka Kebumen Kalau sahabat Tani sekalian Pernah Tau genteng Ada tulisannya Soka Soka Kebumen Itu sentranya Di wibinya Busiti Zaman Belanda Bahkan ada Masih bekas Tobongnya Di Kedaung Itu ya Di daerah Soka Itu ya Daerah stasiun Belakangnya Itu Makanya Orang-orangnya Petaninya Memang karakternya Beda Berarti Antara petani Di memang Prioritas pekerjaan Utamanya Pertanian Dengan daerah Dengan daerah yang Industri Industri Genteng Gitu ya Akhirnya Jadinya kita Nyuluh pun Apa yang disuluhkan Bukan menjadi prioritas Bagi mereka Kadang-kadang Gini Kadang-kadang Kita yang membutuhkan Kayak gitu loh Kita yang membutuhkan Penyuluh yang membutuhkan Iya Penyuluh yang membutuhkan Kadang-kadang Jadi karena Emang Istilahnya Untuk anak-anak kecil Cari uang sendiri Sudah bisa Misalkan dalam pertanian Itu memang Kalau yang Istilahnya Bukan dari Basicnya pertanian Maksudnya gini Maksudnya bukan Orang situ Bukan orang situ Bukan orang situ Tapi kalau yang Asli kedewung Yang memang Punya sawah Yang memang bertani Dari awal Biasanya kelompok-kelompok Tani yang Yang aktif Maksudnya yang Respon terhadap Pertanian Itu biasanya Dari luar Mas Maksudnya Anak mantu Oh gitu Malah yang dari luar Tapi yang terjunnya Memang Sampai situ Ngarap sawah Betul Jadi Ingin tahunya Banyak Banyak Iya Jadi komunikasinya Malah lebih Lebih lancar Dengan mereka Yang memang Terjun Dunia pertanian Menjadi dunia pokok Bukan Industri Kenteng Dan lainnya Gitu ya Makanya Yang namanya Apa Tanah-tanah Masihnya tanah-tanah kosong Kita kan Kadang-kadang Menghimbau ya Menghimbau Untuk ditanami Pemanfaatan Pekarangan Itu alasannya apa Karena memang Ada prioritas Industri yang lain Jadi kita masuk pun Memang Tiap desa punya karakter Desa lain juga Beda lagi Desa daerah Gunung sana juga Beda lagi Artinya Penyuluhan ini Memang harus Benar-benar Menjadi penyuluh Bisa menyesuaikan Kekarapan Petani Auden yang disulukan Artinya Berarti Bu Siti ini Ya tetap ada Pengaruh besar Untuk pembangunan Pertanian Dilihat dari Satu desa WKPP nya Beliau saja Itu Dari yang Gak punya traktor Nyewa luar desa Sekarang udah punya Traktor sampai Enam Punya combine Harvester Dan semua aktif ya Aktif Bisa dijalankan Kemudian sawahnya Akhirnya Tanemnya juga Gak kalah Cepat dengan desa lain Sekarang berarti ya Sekarang sudah Sama dengan yang lain Sudah sama dengan yang lain Maksudnya Sudah serentak Dengan yang lain Serentak Tidak tunggu Desa yang lain Tanem Baru desa tersebut Tanem Kalau yang WB2 Memang Lebih aktif Lebih aktif lagi Karena Kita Kelompoknya Itu Semuanya Gara Beda dengan Kedawung Memang Oh gitu Jadi karakter Pengurus Kelompok Itu berpengaruh Terhadap Jalanya Pembangunan Pembangunan Petanen Betul Pengaruh Sekali Itu mas Kalau yang Di desa satunya Desa satunya Kuayuhan Desa Kuayuhan Kelompoknya Bener-bener Terjun Bener-bener Terjun Jadi merasakan Beneran Butuhnya Apa Langsung Tau Terjun Di lapangan Maksudnya Punya sawah Tau Sukadukanya Ngarap Sawah Tapi kalau Kedawung Memang Ketua Kelompoknya Jadi kan Menggerakannya Itu Tidak Se Apa Ya Tidak Secepat Dengan Yang Tau Bener Penisi Lapangan Sawah Memang Kadang Pengaruh Kalau Ketua Kelompok Atau Pengurus Kelompok Yang Hanya Ya Bisa Jadi Mereka Itu Tokoh Barangkali Di Desa Itu Kemudian Dijadikan Tapi Ketika Pengurusnya Bukan Aktivis Sawah Maksudnya Nggak Harianya Di Sawah Akan Lebih Lambat Kita Menyampaikan Sesuatu Tapi Mau Tidak Mau Itu Memang Sudah Jalan Dan Alhamdulillah Selama Ini Jalan Lancar Baik Di Desa Yang Satu Ataupun Desa Yang Satunya Ini Ilmu Berharga Bagaimana Kita Mendekati Audien Kita Lihat Bagaimana Kelompoknya Latar Belakangnya Kemudian Latar Belakang Pekerjaan Disitu Sebagian Besar Apa Itu Menjadi Perhatian Kita Berarti Bu Siti Ini Pengalaman Luar Biasa Ada Lagi Nggak Bu Siti Suka Dukanya Itu Dulu Bekerja Disini Mungkin Masih THL TBPP Belum Punya Walaupun SPMA Mungkin Di Dunia Kerjaan Beda Ya Mungkin Harapan Harapan Kedepan Mungkin Untuk P3K Khususnya Ada Harapan Sahabat Untuk P3K Harapannya Denger P3K Harapan Kedepan Mungkin Akan Lebih Baik Amin 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 Dan Mungkin Disusul P2K Juga Akan Diangkat P3K Biar Biar Memang Kalau Bukan Yang Muda Muda Itu Siapa Kita Sudah Banyak Apa Yang P3K Yang Angkatan Kita Sudah Banyak Yang Tua Sudah Purnah Mungkin Sudah Tahun Ini Pun Mungkin Ada Berapa Terkurang Banyak Terkurang Banyak Mungkin Ya Harapannya Kedepan Akan Lebih Baik Amin 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 Saya Hanya Mensyukuri Saja Lebih Baik Dimananya Berarti Sekarang Lagi Kurang Baik Bukannya Kurang Baik Tapi Masa Ada Beda Dengan PNS Yang Katanya P3K Itu Sama S.N Hak Kewajibannya Sama Sekarang Tapi Hak Kewajibannya Udah Sama Kewajibannya Udah Terpenuhi Tapi Haknya Belum Terpenuhi Ada Beberapa Yang Memang Belum Tersampaikan Ke Teman-teman P3K Saya Sendiri Merasakan Karena Memang Saya P3K Ada Tunjangan Fungsional Belum 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 Dapat TPP Juga Barangkali Di Kita Tapi Walaupun Bagaimanapun Yang Namanya Kerja Kita Komitmen Kontrak Kerja Dengan Pemerintah Dalam Ikatan P3K Harus Profesional Bu Siti Walaupun Bu Siti Berharap Kedepan Semoga Saja Ada Perubahan Yang Lebih Baik Walaupun Bu Siti Tidak Menikmati Bu Siti Besok Pagi Pensiun Ya Pensiun Ya Bu Pensiun Tidak Tidak Apa Maksudnya Dapat Terus Dari Suami Dari Suami Artinya Berarti Besok Putus Gaji Sudah Putus Sudah 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 Saya Bersyukurnya Masih Diberi Kesehatan Keluarga Sehat Semua Beraktifitas Masih Bisa Mencari Rezeki Yang Lain Semoga Di luar Sana Rezekinya Jauh Lebih Banyak Lebih Berkah Daripada Yang Sebelumnya Disini Karena Rezeki Itu Kan Bukan Ditentukan Dari Profesi Kerjanya Itu Biasanya Pasti Adalah Insya Allah Percaya Itu Harus Percaya Mas Harus Percaya Ada Rezeki Lain Ada Rezeki Lain Tapi Udah Ada Angan Mau Ngapain Enggak Siti Mau Angan Angan Banyak Angan Angan Banyak Ngarap Sawah Kalau Ngarap Sawah Udah Ngarap Ngarap Punya Sawa Makanya Saya Tau Suka Dukanya Petani Itu Selain Menyuluh Juga Jadi Petani Di rumah Rumahnya Di Kelirong Jadi Udah Tau Persis Makanya Tinggal Atau Mau Bikin Perusahaan Perusahaan Keluarga Perusahaan Keluarga Yang Penting Keluarga Sehat Saya Dulu Memang Sebelumnya Dagang Mas Saya Daging Sembako 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 Dulunya Tapi selama ini Daging enggak di rumah Bu Selama ini Memang Enggak Karena Sibuk Ya Bukan Maksudnya Sibuk Banget Sibuk Enggak Karena Mungkin Dulu Saya Terus Masuk THL Suami Suami Ngurus Sawa Jadi Yang Di warung Enggak Ada Akhirnya Enggak Berjalan Tapi Warungnya Masih Warungnya Masih Besok Buka Lagi Semoga Menjadi Jalan Rizki Yang Lebih Baik Amin Amin Ini Luar Biasa Jadi Kadang Kita Saya Terus Terang Bu PPL PPL Yang Senior Seperti Jangan Memang Harus Tampil Di Panggung Penyuluan Untuk Memberikan Mejangan Buat Kami Yang Ya Saya Juga Mau Aku Muda Enggak Muda Lagi Kameramen Saya Yang Muda Itu Kami Ini Bu Coba Kasih Masukan Atau Om Sopan Atau Gimana Harusnya Menjadi Penyuluh Seperti Ibu Siti Yang Dicintai Petani Petaninya Yang Selamat Khusnul Khotimah Sampai Usia Pensiun Itu Buat Kami Apa Yang Harus Kami Lakukan Kedepan Kritik Kami Yang Penting Jadi Penyuluh Itu Ke Kelompok Juga Ada Etikanya Mas Kelompok Ada Etika Dengerin Gimana Contohnya Bu Etikanya Kita Apa Istilahnya Kita Harus Anjang Sana Juga Lihat Situasi Kondisi Kondisi Maksudnya Kita Menyuluh Kadang-kadang Yang Namanya Orang Juga Banyak Karakter Mas Masing-masing Petani Beda-beda Iya Kadang-kadang Memang Istilahnya Kalau Penyuluhan Itu Kita Sharing Maksudnya Kita Tidak Tidak Merasa Seperti Guru Datang-datang Langsung Kudu Kayak Gini Jadi Mending Main Dulu Kita Mengikuti Saja Dulu Maksudnya Apa yang Dilakukan Kita Telusuri Karakter-karakter Masing-masing Gitu Saja Dulu Masalahnya Kadang-kadang Yang namanya Orang tua Kita memang Guru Tapi gurunya Orang tua Iya Yang diulang Orang tua Petani Rata-rata Tua-tua Itu Juga Apa ya Kadang-kadang Kita Harus Gimana ya Menuakan Mereka Maksudnya Jadi kita Pendidikannya Juga Tidak Kayak Pendidikan Sekolah Dimanapun Juga Kita Bisa Untuk Penyuluhan Berarti Penyuluhan Yang Lebih Utama Sebelum Memasukkan Teknologi Memasukkan Ilmu Adalah Etika Bagaimana Mendekati Petani Itu Menjadi Kunci Keberhasilan Bagaimana Tadi Ibu Siti Merubah Petani Makanya Yang Dulunya Itu Pokoknya Apa Kedawung Dulu Tidak Mengenal Penyuluh Katanya Masuk Ibu Siti Walaupun Dulu Memang Kedawung Itu Paling Aktif Ada Pertemuan Rutin Gapok Tanya Itu Waktu Pak Tohir Bagus Sekali Dia Tidak Punya Setiap Pertemuan Berarti Dateng Walaupun Tidak Punya Sawah Tadi Disampaikan Walaupun Tidak Punya Sawah Tetap Ada Kadang Yang Aktif Yang Punya Sawah Kalau Itu Ketua Kapok Tanya Pak Tohir Dulu Itu Tidak Punya Sawah Tidak Ngarap Sawah Tapi Menggerakkannya Itu Bagus Sekali Jadi Kelompoknya Semua Aktif Dulu Kadang Kadang Pertemuan Setiap Bulan Yang Aktif Yang Aktif Itu Dulu Dua Yang Setiap Rutin Setiap Bulan Sekali Pasti Pertemuan Satu Bulan Dua Kali Kedawung Untuk Pertemuan Pertemuan Rutin Di Kelompok Setelah Setelah Meninggal Belialnya Generasi Selanjutnya Agak Goyang Jadi Harus Masuk Lagi Dari Awal Lagi Pendekatan Lagi Memang Harus Sabar Penyeliti Jiwa Keibuannya Harus Ada Bapak Bapak Gak Sabar Masalahnya Kayak Saya Kadang Ngorak Gilem Tinggal Gak Jadi Gak Penyuluan Harus Pelan Pelan Yang Penting Kita Di BPP Harus Kompak Nah Itu Satu Lagi Selain Penyuluan Ada Etika Di BPP Sesama Tim Penyuluan Harus Kompak Kompak Apapun Yang Terjadi Harus Kompak Jadi Istilahnya Satu Rumah Merekan Kita Tutupi Betul Betul Pejagoan Ini Kompak Sekali Memang Terbukti Punya Kebun Kayak Gini Suadaya Ini Bukan Podcast Pepaya Tapi Pepayanya Bagus Bagus Di Harus 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 Mendukung Harus Suara Ketika Mau Melakukan Sesuatu Itu Oke Bu Siti Terima kasih Ini Sudah Setengah Jaman Kedose Sudah Mulai Lingsir Mataharinya Ya Bu Siti Kita Harus Gimana Kalau Di Lapangan Itu Kalau Di Lapangan Kita Sebagai Penyuluh Harus Tahu Kondisi Desa Dan Potensi Desa Kita Kadang Kadang Mencari Potensi Desa Wilayah Terutama Wilayah Binaan Harus Dari Istilahnya Data Data Itu Harus Punya Data Dasar Desanya Wilayah Sampai Karakter Karakter Orang Yang Harus Dipelajari Dulu Sebelum Terjun Lapangan Oke Ini Menjadi Pesan Penting Ya Buat Kita Penyuluh Pertanian Ini Kita Harus Pegang Itu Pegang Data Itu Tadi Ada Tiga Kalau Boleh Saya Simpulkan Dari Obrolan Kita Itu Satu Pertama Kita Harus Beretika Dalam Penyuluhan Artinya Audien Penyuluhan Kita Mayoritas Lebih Senior Daripada Kita Yang Namanya Senior Harus Kita Ya Kita Memang Lebih Mudah Dan Harus Punya Unggu Terhadap Yang Lebih Sepuh Gak Langsung Seperti Guru Yang Kedua Kita Harus Kompak Kompak Terhadap Petani Terhadap Sesama Tim Harus Kompak Yang Ketiga Terakhir Kita Harus Menguasai Data Di Desa Potensi Desa Potensinya Apa Segala Macem Karakter Karakternya Seperti Apa Itu Menjadi Bekal Untuk Penyuluhan Terima 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 Semoga Bermanfaat Petani Indonesia Berjaya Sejahtera Dan Bahagia Penyuluh Pertanian Kebumen Aktif Kreatif Inovatif Saya Nur Hadim Mustafa Untuk Terima 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 Selamat Purna Semoga Sehat Semuanya Amin